Hari ini ada akhirnya apa? Terima kasih. Para perusahaan-perusahaan yang perusahaan berhidrati juga mempunyai masker untuk bisa sama-sama mari kita buat masyarakat bingung, juga membuat masyarakat panik. Dua perusahaan perusahaan masker dengan harga yang berlainan standar, kemudiannya memang perusahaan-perusahaan lain juga terlebih dahulu. Dan juga harapan kami untuk masyarakat panik, jangan sampai terjadi panik. Ini masing-masing sangat panik, jangan sampai resah dengan keadaan seperti ini. Yakin sama saya dengan kita mencoba dengan bersih-bersih, baik bersih-bersih lingkungan lebih pribadi. Insya Allah, COVID-19 akan berjauh dari kita. Selain Tanabang, titik mana lagi yang akan disini? Kami akan merencanakan memang kita cari tempat-tempat titik yang memang teramain, yang memang masyarakat yang membutuhkan. Seperti Tanabang, kenapa kami pindahkan apa? Tanabang benar-benar ramai masyarakat. Kemudian kita juga tadi antusia sekali dan ucapan terima kasih kepada kita-kita semuanya. Yang terakhir saya, para penimbun-penimbun, janganlah cari keuntungan di atas pendidikan masyarakat. Kami akan menindak tegas semua penimbun-penimbun, masker, juga sanitizer, bahkan sembako yang ada. Saat gas sembako sekarang lagi turun, kelabangan terus menyidak terus, juga kita akan mencari para pelaku-pelakunya, kita akan menindak. Dari teman-teman artis, juga tadi melihat Jakarta juga semakin siaga banget dengan orang-orang. Bagaimana Pak Narji? Bagaimana kita, jangan dibilang kita saat ini sebagai artis, sebagai pabrik tubuh, kita sebagai warga masyarakat biasa. Kita membantu Polri dalam ini Polda Metro Jaya, berserta seluruh jajarannya dari semua di doktorat yang ada di sana. Ini benar-benar adalah tindakan empati kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu butuh yang namanya alat kesehatan untuk mencegah. Ini maaf, Cika, Pak Yusri, Anda semua yang ada di sini, itu bisa menjadi potensial untuk menjadi penyebar virus. Bayangkan kalau kita, saya pulang membawa virus, keluarga saya ada enam. Enam orang itu punya teman, punya keluarga yang lain, punya lingkungan yang lain, itu akan terus beredar. Jadi, kita memberikan contoh, membantu Polri bahwa kita ingin menjadi contoh, cegah dari kita sendiri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membawa virus kepada lingkungan kita dan sekitarnya. Nah, di sini kita lihat tadi masyarakat, bayangin, rencana kita berjalan satu kilo, baru 400 meter, 1.500 masker, sudah habis. Dan sanitizer juga, baru saja kita monster, sudah habis, artinya masyarakat sangat membutuhkan, dan mohon para pengusaha, kita sudah turun langsung di masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan itu. Sekali lagi, yang dikatakan Pak Yusri, jangan mengambil kesempatan di atas pemberitaan masyarakat kita. Ini masalah dunia, bayangkan kalau keluarga Anda sendiri yang terkena, apa yang Anda rasakan. Dan masyarakat di Tanabang tadi, memang kita sengaja mengunjungi Pasar Tanabang, itu masyarakat dari berbagai suku, berbagai efnis, berbagai lapisan ada di sana, berkumpul, berniaga. Jadi, itu adalah sasaran yang tepat buat kita terjun langsung ke sana. Melihat dampaknya begitu besar di Jakarta, di Indonesia sendiri, seperti apa sih para atis menangkapinya? Ya, kita sih pertama, kita turut prihatin, turut berduka bagi keluarga yang kebetulan menjadi keluarga yang terkena virus ini. Dan untuk keluarga yang meninggal, dikuatkan bahwa ini adalah bukan penyakit yang harus ditutupi, penyakit yang merasa kita terhina karena mengidap tersebut. Karena seluruh dunia pun, publik figur dunia pun, sudah banyak yang mengakui kalau mereka itu terjangkit. Dan ini sebenarnya adalah kecerdasan kita, kedewasaan kita, bahwa ini adalah masalah kita semuanya, bukan masalah kita pribadi masing-masing. Menanggapi, apa namanya, imbauan pemerintah yang ibaratnya masyarakat harus di rumah dan jangan pergi-perti, itu gimana sih menyingkapi kalian? Kita sih betul banget, karena itu demi untuk memutus rantai terjadinya penyebaran virus benar-benar dengan adanya kita di rumah saja. Terus bukan berarti kita gak berlaku untuk kegiatan apa-apa ya, namun kita dirakukan secara online dan sebisa mungkin kalau gak atis-atis bukan, jangan keluar. Kalaupun harus keluar, kita harus perhatikan. Kalau begitu, nyampe rumah, kita harus cukup-cukup mandi, kita harus ganti pakaian kita dari luar, harus rajin-rajin capi tangan, supaya gak berakhir di rumah. Terima kasih banyak.